Intro Beginilah nasib Irwan Musri diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan terima gratifikasi KPK memeriksa Irwan Daniel Musri, suami Maya Estianti, sebagai saksi terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU Suami Maya Estianti itu diduga menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang mantan kepala Bewa Cuka Yogyakarta Eko Darmanto Kini Irwan Musri sudah berada di ruang pemeriksaan lantai 2 gedung merah putih KPK Jakarta Selatan Artis dan musisi Maya Estianti kini harus bersabar menghadapi suaminya yang tengah diperiksa atas dugaan gratifikasi Pemeriksaan Irwan berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi Dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan kepala Bewa Cuka Yogyakarta Eko Darmanto KPK juga memeriksa beberapa saksi lainnya yaitu 2 orang PNS bernama Beni Nofri Basran dan Abdurohim Sip Serta 2 orang pihak swasta yaitu Prawidya Nugroho dari PT Alindo Teknik Utama dan Adi Putra Prayitna dari PT Tunas Maju Sejahtera Sebelumnya pada Jumat 15 September 2023 KPK telah lebih dulu memanggil mantan kepala kantor Bewa Cuka Yogyakarta Eko Darmanto dalam kapasitas sebagai tersangka Diketahui KPK menyatakan bahwa hasil klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara Eko Darmanto dilempahkan ke tahap penyidikan Setelah beberapa waktu diselidiki KPK menyatakan perkara Eko Darmanto naik ke tahap penyidikan Ia pun ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan TPPU Setelah naik sidi KPK menggelar sejumlah upaya paksa mulai dari penggeledahan hingga menjaga Eko Darmanto dan istrinya ke luar negeri Tak hanya Eko, KPK turut mencegah 3 orang lainnya yakni Komisaris PT Aradhani Karyamandiri sekaligus istri Eko Ari Murniati, Darmanto Komisaris PT Emeral Perdana Sakti, Rika Yunarti dan Direktur PT Emeral Perdana Sakti Ayu Andini Dari rumah Eko Darmanto KPK menyita mobil mewah sementara dari rumah istrinya KPK menyita barang bukti lainnya Sementara itu dari pantauan dari media sosial istri Irwan Musri yakni Maya Estianti Tampaknya istri Irwan Musri tidak ingin banyak bicara Mantan istri Ahmad Dhani tersebut tak menyinggung apapun soal pemeriksaan suaminya oleh KPK tersebut Maya Estianti terlihat mengunggah promosi tayangan baru di Youtubenya Sementara di bagian album foto, Maya justru baru saja memamerkan kegiatannya berlibur dengan anak-anak Maya mengajak anaknya Dul Jailani dan El Rumi untuk terbang berlibur ke Inggris Tak hanya mengajak anak-anak Ahmad Dhani saja tetapi juga mengajak serta calon menantunya Tisabiani Momen liburan Maya dan anak serta suaminya itu menyita perhatian fans Tampak Maya mengunggah semua video perjalanan ke luar negeri lewat sosial media Tetapi mantan personil dua ratu itu ogah membahas soal apapun yang dialami Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!